Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Halo guys Dari seluruh penjuru Indonesia Saya ucapkan selamat malam Kami dari Kitamasak.com Hari ini kita mau coba kenalin beberapa Sambel nih Ada salah satu sambel Favorit dari Lampung Ini buat Seluruh bapak-bapak mulai dari Sumpir, gojek, grep, Angkot, kalau buat medan Ada bapak-bapak betor Boleh lah ini kita coba Barangkali istrinya di rumah lagi males masak Kita coba Supaya bapak-bapak Ada sedikit Terasa pedas Oke Kita kenalin dulu nih satu-satu Ini kita punya Bahan disini Ada terasi Terasinya bebas ya bapak-bapak Bisa kita dapat dari cerbon juga boleh Terasi cerbon terkenal Enak, gurih Asin juga Ini kita pakai terasi medan Berbahan dasar udang Ini bisa didapat di toko-toko Ataupun Pajak Kalau di medan Kemudian kita kenalin disini Bahan berikutnya ada Jeruk purut Ini sedikit aja kita pakai nanti Bagian kulitnya Karena buat sambal itu jadi aromanya jadi wow Juga disini berikutnya ada bahan Tomat Karena ini biasanya kalau di Lampung Kita pakai ini rampai ya Tomat kecil yang Khusus dari Lampung Tapi kebetulan di Medan Gak ada jadi kita pakai Tomatnya segar aja disini Kemudian ada cabai rawit Bapak-bapak boleh campur pakai cabai rawit merah Kalau di Jawa biasa Biasa orang pakai cabai rawit merah Karena di Medan agak sulit Kita cari cabai rawit merah ya Kita pakai cabai rawit hijau juga gak apa-apa Disini bahannya cukup sederhana Pertama-tama langkah yang harus kita ambil adalah Terasi yang udah saya siapkan tadi Kita sangrai dulu terlebih dahulu Kita sangrai disini Dengan menggunakan kompor Tanpa menggunakan minyak Karena ini masakan kita cukup higienis No kolesterol Oke mulai kita coba untuk Menyangrai terasinya Untuk memudahkan kita Menyangrai terasinya Terlebih dahulu kita lakukan Kita slice dulu Terasinya disini bapak-bapak sekalian Kita bisa sambil enjoy disini Dengeri musik juga oke Barangkali bapak-bapak di rumah Yang lagi bosen masakan istrinya Yang ini masakan kita ini No kolesterol Ini rendah kolesterol Karena kita tidak menggunakan minyak sama sekali Ini terasinya kita sangrai Agar aromanya itu keluar Aroma terasinya Dan tidak apa Kita sangrai Kita cincang dulu Seperti ini Agar memudahkan Saat terasinya Dimasukkan ke dalam Pen yang sudah kita sediakan disini Kita nyalakan dulu Pennya Bapak-bapak bisa lihat disini Terasinya yang sudah saya cincang tadi Kita sangrai terlebih dahulu Di pen yang sudah kita panaskan Kita gunakan api kecil saja Karena Kalau apinya terlalu besar Nanti Bisa gosong Ataupun kepanasan Ibu-ibu di rumah juga boleh Sambil melihat Barangkali buat Menambah cita rasa di rumah Sambel terasi Juga boleh Tapi yang ini namanya sambel rampai Sepertinya harus kita aduk Agar tidak gosong Bapak-bapak di rumah juga bisa menggunakan Kuali biasa Pen biasa Tidak mesti harus Menggunakan Teplon atau wajan yang Seperti ini Oke selanjutnya Bapak-bapak sekalian Bapak-bapak sekalian Ibu-ibu Kita masukkan dulu Cabai rawitnya Kalau cabai rawit ini Tergantung selera ya Kalau mau pedas boleh banyak Tapi kalau kita mau coba Sekitar 15 butir Atau 13 butir juga boleh Selanjutnya Kita masukkan Tomat Tomat ini Kita slice kecil dulu ya Bapak-bapak Kita slice kecil Seperti ini Agar memudahkan Untuk Menguluk bersama Cabainya nanti Karena kalau di Lampung Ini biasanya rampa ya Tomat kecil Jadi karena ini di Medan Agak sulit Mencari bahan seperti itu Jadi kita gunakan saja Tomat yang ada disini Tomat yang segar Kemudian kita masukkan Tomatnya Bersama dengan Cabai yang ada di ulekan Selanjutnya Ini dia Guncinya Aroma itu bisa kita dapatkan Di kulit Jeruk purut Mungkin bapak-bapak Mudah ya Mencari Jeruk purut ini Di Pasar juga ada Kita gunakan sedikit saja Tidak usah terlalu banyak Karena nanti bisa pahit Oke Setelah bahan kita masukkan Selanjutnya Terasi yang sudah disangrai Langsung saja Kita masukkan Kalau terasi ini Tergantung selera Bapak-bapak sekalian Bisa banyak Bisa sedikit Tergantung selera Kalau yang Suka dengan terasi Boleh banyak Kalau yang tidak terlalu Suka dengan terasi Sedikit saja Oke selanjutnya Kita akan Mengulek Ataupun Menumbuk Cabai Dan bahan-bahan Yang sudah tersaji Di Dalam Ulekan ini Pastikan pada saat Mengulek Bapak-bapak sekalian Ditambahkan Gula pasir Dan Secukupnya Garam saja Karena ini Sambal Cukup Higienis ya Oke Oke bapak-bapak Sekalian Ini Kelihatannya Sambalnya Sudah Mau jadi Dan Akan kita Pindahkan Ke Empat yang Sudah kita sediakan Disini Bapak-bapak Bisa Mencium Aromanya Wow Dasyat sekali Coba nanti ya Di rumahnya Awas kalau tidak Coba Lihat dari warnanya Teksturnya Disini kelihatan Cabainya tidak usah terlalu Halus Pecah-pecah saja Kalau di Medan bilang Orang bilang Ketabrak beca Oke Kita pindahkan Ke nampan Yang sudah disiapkan Disini Dari aromanya saja Kita sudah Waduh Ini Luar biasa Menggugah selera Disini Bapak-bapak Boleh sajikan Ataupun Hidangkan Sambal Rampai Ini Dengan Disini Kita siapkan Tadi Ikan Kembung Goreng Yang sudah Kita masak Sebelumnya Bapak-bapak Bisa coba Dengan yang lain Seperti Kornet Juga boleh Tapi Tidak usah Jangan kornet Tidak enak Masak kornet Pake sambal Rampai Ganti aja Sama ayam Goreng Kalau enggak Rebus-rebusan Sayur Juga boleh Ya Kita coba Makanan yang Berkadar Kolesterol rendah Karena kita disini Kita masak Dotcom Kita coba Sajikan Beberapa Menu kita Yang Rendah kolesterol Jadi Bapak-bapak Bisa coba Di rumah Tidak usah Tidak usah ragu Ini Sini kita Mau coba Tempe goreng Ala Chef Ardi Disini Sudah kita Baluri Tadi kita Goreng Dengan Tepung Sajiku Juga boleh Bikin Tepung Sendiri Juga boleh Disini kita Mau coba Dulu Rasanya Bagaimana Bapak Boleh lihat Disini Sambal Yang dipadukan Dengan Tempe goreng Apalagi Pas baru pulang Ngarik Gojek Ataupun Grab Ataupun Baru pulang Narik bus Atau Bapak-bapak Yang baru pulang Naik mobil Tengki Ini boleh Coba Rasanya Asinnya Ada Pedasnya Ada Manisnya Ada Wangi Dari Jeruk Purut Ini Kerasa Kecium Jadi Luar Biasa Ini Betul Kita Masak Dotcom Enak Enak Disini Kita Bisa Coba Ikan Goreng Kalau Yang Di rumah Lagi Laper Manus Sekali Jadi Pengen Tambah Sekian Dulu Dari Kami Kita Masa Dotcom Buat Bapak-bapak Di rumah Boleh Coba Sambal Rampai Karena Kalau Di Medan Tidak Ada Boleh Pake Tomat Biasa Saja Itu Aja Kuncinya Karena Rampai Itu Berasal Dari Bahasa Lampung Disana Ada Tumbuhan Tomat Kecil Disebut Rampai Sekian Dari Kami Kitamasa Dotcom Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak